We love you warga Cimahi. Februari tahun 2022, underpass sepanjang 600 meter dan tinggi 5,2 meter ini, dibangun di bawah lintasan rel kereta api stasiun Cimahi, dan menjadi sejarah karena menjadi underpass pertama di Cimahi. Dengan lebar jalan 8,6 meter, underpass yang berada di depan rumah sakit dustira itu, bisa digunakan untuk dua lajur kendaraan. Menurut Kang Emil, infrastruktur Cimahi perlu terus didukung karena strategis dan menjadi tempat berkumpulnya institusi militer. Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil sempat membocorkan bahwa, Cimahi akan dibangun pusat wisata terbesar melebihi wisata kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, samburazun, ibu-ibu damang, coba yang diinstalasi rawatinak mana suaranya? Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di hari baik ini, di tanggal cantik 22 bulan 2 tahun 2022, di jam 2, Alhamdulillah, Kita akan meresmikan sebuah fasilitas yang akan sangat bermanfaat untuk kelancaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kota Cimahi. Jadi kalau lewat Gusti Rasuka Kasuhat-Suhat. Kan gubernur ke manusianya, yang penting mah Allah menggantikan dengan yang lebih baik, amin dan sudah. Itu saja ya, rasa bahagia saya dan ini jadi pelajaran ya, tugas pemimpin membawa perubahan. Hidup itu pilihan, bisa diam, bisa bergerak, bisa pencitraan, atau bisa bekerja melakukan kegiatan-kegiatan. Dan hari ini bukti kita memanen apa yang kita rencanakan. Masa depan yang baik datang dari perencanaan yang baik, masa depan yang gagal datang dari perencanaan yang buruk. Nah inilah contoh, insya Allah masa depan Cimahi baik karena direncanakan, dieksekusi, dan dikerjakan oleh tim-tim yang baik. Terima kasih semuanya, juga Nidia Karya, satu kontrak. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, dengan ini underpass Sriwijaya di kota Cimahi, dengan ini saya resmikan. Terima kasih, saya tutup dengan pantun. Ikan hiu dilepar kenadahi. We love you warga Cimahi. Terima kasih ya, Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ngatiana mengatakan, walaupun luas Cimahi kecil namun memiliki kepadatan penduduk, dan menjadi perlintasan antar wilayah. Mudah-mudahan bantuannya tidak hanya ini tapi, underpass di sebelah timur juga bisa dibangun di tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak panjang lebar, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah membantu kota Cimahi. Mudah-mudahan nanti ada inovasi lagi dari Pak Gubernur, apa yang bisa diberikan untuk kota Cimahi, walaupun kecil, tetapi mudah-mudahan Cimahi lebih maju lagi. Karena kalau mengandalkan dari ABB di Kota Cimahi Pak, terus terang jalan sangat kecil, apalagi PAD-nya. Alhamdulillah, saya yakin ada paham. Terima kasih. Itu saja yang kami sampaikan, mohon maafkanlah kekurangannya. Kami akhiri. Peresmian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dari kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, laporan tim reporter Jubir TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.